Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MyAppleCode Di video kali ini kita akan lanjut lagi untuk aplikasi e-commerce nya Di video sekarang kita akan menambah atau update dari data edukart ya Dari detail produknya Kita lihat, bandingkan data produk yang ini sama yang ini ya Kita akan open in new tabling, kita lihat ya Jadi produk yang genus ini, dia memiliki color dan juga size Sedangkan sebenarnya produk yang ini itu, yang Apple iPhone ini tidak memiliki size Di sini, modalnya di sini sebenarnya sudah benar kalau yang di modalnya Di sini ada color nya, ada size nya Karena dia memang memiliki color atau memiliki size juga gitu Tapi untuk yang ini Produk yang ini, dia tidak memiliki size Maka di sini pilihannya hilang gitu ya Nah, sedangkan di detail produk ini pilihannya masih ada nih, size nya Nah, tinggal kita hilangkan ketika di suatu produk itu tidak ada size nya Maka ini si pilihannya kita hilangkan, si option nya ya Kita masuk ke posisi dari view tersebut di dalam detail produk ya Jadi teman-teman masuk ke front end ya, view, front end, kemudian detail produk Nah, kemudian scroll ke bagian bawah, di sini persis ke bagian ini ya Ya, posisinya ada di bawah, ini ada pricing, kemudian Nah, ini dia ada select, input select, color dan juga size Nah, untuk yang size ya, kita buat di sini Menggunakan if condition saja Menggunakan if Yang diambil if nya yaitu Kita lihat di sini jika produk detail ini tidak memiliki size Kita lihat di sini nya Di tabel produk Kemudian di sini ada produk size English ya, ada yang Isi kolomnya ada yang 0 gitu ya Jika produk ada size nya kosong gitu ya Dollar produk gitu Produk Ini dollar produk ini kan nge-parsing data dari sini ya Dari Dari function detail produk Ini datanya diparsing Kemudian diparsing ke view detail produk gitu ya Jadi, kalau yang ikuti dari awal bisa di ikuti aja gitu ya Dari dollar produk Yang 0 berarti produk Produk underscore size Di n 3 sama 0 gitu ya Kemudian di sini Else Kemudian di sini End if Nah Yang ini Masukkan aja ke dalam end if Block end if Ininya kosongkan aja Jika 0 kosongkan saja gitu Save all Kemudian kita Refresh Ini Yang produk yang ini ingat Dia ada Size nya ya Dia memiliki size Oke Maka tampilannya sama Karena dia memiliki size Kalau produk yang ini Dia Tidak memiliki size Harusnya Si size nya hilang Nah Jadi seperti ini Color nya Muncul Size nya hilang Sekarang Nah Sekarang kita tambahkan fungsi dari edu card nya Supaya Nge-request datanya terkirim Seperti Di Sini ya Ketika edu card Nah Muncul pesan alert seperti ini Data berhasil ditambahkan Nah kita sama Di dalam detail produknya pun Ketika klik edu card Muncul Alert nya gitu ya Produk berhasil ditambahkan Caranya sama aja Teman-teman Cari button card ini Disini ya Ada button card nya Ada Kita ganti aja Tag art nya Menggunakan jadi button Button seperti ini Kemudian dia memiliki Type nya submit Terus Kita akan hubungkan ke main master Dengan fungsi yang ini Dengan fungsi yang edu card Nah Di copy aja fungsinya Kemudian disini Kasih aja fungsi on click Isinya yang tadi Edu card Seperti ini Kemudian Kita kasih value Nanti disini Value nya ya Kita lihat Sekarang ini bisa ditiru aja Disini Nah si edu card ini Harus Request Data dari Product name Product id Color Size Dan quantity Berarti disini Kita harus tambahkan Masing-masing Id nya gitu ya Disini belum ada Input Type Dengan hidden Input Type Ini nya hidden Kemudian untuk Id nya Id Gitu ya Id nya product id Karena kita Request by id Kemudian untuk id Disini Value nya Dari dollar Product Kemudian id Gitu ya Nah disini Kasih aja Min value nya Satu Untuk id Terus Disini untuk Quantity Teman-teman semua Quantity Kita tambahkan Saja disini Quantity Id Quantity Id nya kita Y ya Kalau gak salah Terus kita Kasih Min Min nya Satu Lalu value Default nya Satu Oke Untuk quantity Kita lihat nih Ini quantity Ada quantity Disini Kemudian Kita butuh lagi Size Color Dan product name Untuk size Jadi di atas Disini ada nih Ini tinggal Tambahkan saja Ini id Disini size Kemudian untuk color Ini tinggal Tambahkan id Color Terus satu lagi Dan name nya Satu lagi name nya Kita tambahkan saja disini Untuk name Jadi h1 ini Tambahkan id Kemudian name Namanya Maafasih P name Ya Gitu ya Product name Oke Ini kayaknya Sudah Kita coba Save all Kemudian Kita refresh Di detail Product Saya akan klik Coba To cart Nah Data berhasil Ditambahkan Kebaran jam Begitupun Sama Yang ini Dia tidak memiliki color Kita akan coba tes juga Eh sorry Tidak memiliki size Coba edu cart Nah Sama Data berhasil Ditambahkan Nah Untuk video Sekarang Seperti ini ya Teman-teman Semudah-mudahan Paham dan juga Bisa mengikutinya Dan di video selanjutnya Kita tambahkan Ketika data Yang ditambahkan Ke keranjang Itu berhasil Maka Nanti Disini Ada Ada berapa data Yang Sudah user Tambahkan Gitu Beserta Kalkulasi Dari harganya Oke ya teman-teman semua Di video selanjutnya Kita akan Tampilkan Fitur ini Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya